Setiap provinsi ini harus jelas batas wilayahnya, sehingga dalam pengelolaan ataupun penataannya jelas mana yang menjadi otoritas dari satu provinsi, sehingga tidak ada lempar kewenangan ataupun lempar dalam pembangunan atau penanganan terhadap provinsi tersebut. Misalnya di depan, ada di daerah perbatasan terhadap satu daerah atau satu provinsi, jangan sampai di provinsi tersebut lempar-lemparan terhadap penanganan dan pengelolaannya. Jadi batas wilayah ini kami sangat menjadi catatan karena untuk bagaimanapun dengan adanya batas wilayah ini satu provinsi akan menjadi fokus untuk menata ataupun meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya. Tidak ada lagi lempar-lempar kewenangan dari antar provinsi. Nah yang kedua, kami juga mencatat tadi yaitu terkait dengan karakteritis dari satu wilayah. Karakteritis dari satu wilayah ini juga ada berpengaruh. Contoh, karakteritis wilayah kita paham ada satu wilayah mungkin yang rawan dengan gempa atau bencana. Dengan taunya kita, karakteritis satu wilayah itu, kita bisa mengantisipasi dari awal. Terkait misalnya daerah itu rawan bencana, bagaimana kita bisa menanggapinya dari sekarang, mendeteksinya dari sekarang untuk meminimal terhadap kerugian, baik itu materi ataupun jiwa. Selain itu juga kita membahas tentang karakteritis budaya dan sosial. Ini jelas, bagaimana keberagaman ini juga harus kita apresiasi, sebagaimana juga yang pernah disampaikan oleh Presiden RI ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa keberagaman suatu bangsa itu merupakan fondasi atau alas dan kekuatan kita sebagai kehidupan berbangsa. Nah ini satu hal yang sangat penting bagi kita untuk mengapresiasi karakteristis dari masing-masing provinsi itu, termasuk karakteristis budayanya dan sosialnya. Terima kasih telah menonton!